Palang Merah Internasional mendesak agar bahan bakar diizinkan masuk ke Gaza untuk menangani para pasien di rumah sakit. Permintaan itu mencuat setelah Israel mendeklarasikan jalur Gaza akan diblokado. Atas tindakan blokado itu, listrik di jalur Gaza dinyatakan terputus lantaran kehabisan bahan bakar pada Rabu 11 Oktober 2023. Padahal generator cadangan juga akan berhenti bekerja dalam waktu beberapa jam, yakni tepatnya pada Kamis 12 Oktober 2023. Akibatnya ribuan warga Gaza yang tengah berlindung atas serangan udara Israel bingung, tak tahu bagaimana cara mempertahankan hidup. Mengingat bantuan keamanan pun terkendala, tak dapat tersalurkan dengan baik. Terkini Komite Palang Merah Internasional juga menyebut rumah sakit di Gaza beresiko, berubah menjadi kamar mayat bagi mereka yang meninggal tanpa listrik. Direktur Komite Palang Merah Internasional, yakni Fabrizio Carbone, menyatakan, Tindakan blokado yang dilakukan Israel membahayakan bayi yang baru lahir di inkubator. Bahkan kondisi pasien lanjut usia juga terancam lantaran ia membutuhkan perangkat oksigen. Pihak rumah sakit utama di Gaza mengaku tak berdaya menghadapi membanjirnya korban akibat pemboman oleh Israel. Ada pun RS di Gaza menyaksikan antrian panjang di luar rumah sakit. Sementara itu korban luka juga tengah menunggu di depan ruang gawat darurat dan para medis kehabisan pasokan medis dasar yang meminta sumbangan darah. Di waktu yang bersamaan rumah sakit dipenuhi oleh sejumlah orang yang berusaha berlindung dari serangan udara Israel. Terkait hal itu, Dr. Justin Dolby yang telah bekerja di Gaza selama 6 bulan dengan Organisasi Kemanusiaan Dokter Without Borders menyebut tindakan Israel sangat kecil. Menurutnya, tindakan yang memutuskan pasokan listrik ke rumah sakit itu justru memicu lebih banyak korban tewas. Mengingat semua pasien di rumah sakit membutuhkan listrik dan penanganan operasi serta peralatan bedah yang membutuhkan listrik. Dengan putusnya aliran listrik itu, peralatan medis tak dapat berfungsi. Sebagai informasi, Israel akan tetap melakukan blokade selama kelompok Hamas belum membebaskan 120 tawanannya. Bahkan Israel mengklaim akan terus menggampur Gaza dengan serangan udara. Selain itu, berupaya menewaskan puluhan orang termasuk sembilan anak-anak dikotakan, Yonis. Hal itu dibenarkan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Benjamin berjanji menghancurkan Hamas menyusul serangan mendadak yang dilakukan kelompok tersebut pada Sabtu 7 Oktober 2023. Diketahui akibat serangan yang brutal dari Hamas, korban tewas di Gaza saat ini mencapai lebih dari 1.350 orang. Sementara jumlah orang yang terbunuh di Israel mencapai 1.300 orang.